Untungnya gak tetanus, kok dia keracunan itu biawak gimana? Nih, papa ceritain nih Ntar dulu pak, ini masalah tunggu Ini nih papa mau cerita Bibi, papa mau cerita Bibi Ntar dulu papa jangan ikut campur Ada yang mau merampok ikan lo? Bukan Ini ada namanya tank Indonesia Semuanya berasal dari Indonesia Ini arwana-arwana dari Indonesia dong Wah sebentar Ini kan yang suka di TV, si arwana Tukul Ini lagi mau menindai ini, kebetulan nih ada tank di sini Mas, lo stress ya? Makanya lo jaringin itu jaringin lagi Jadi ini adalah safety tanknya Irfan Hakim Teng? Jadi di sini ada tank Indonesia, tank Albino Super Megateng, tank Alpelangi gitu Ada berapa tank di rumah lo? Satu, dua, tiga, empat Empat tank? Ini yang paling... Lima Orang kaya gitu, lupa tanknya banyak Coba kamu sebutin jadi jenis ikan-ikannya apa aja? Ini adalah? Ini belidah Belidah? Oh yang buat membek Iya betul Ini arwana Super Red Dorongin Kemudian Ini Ini adalah Red tail Red Flat tail Itu pemakan itu juga Jadi selain sapu-sapu Tapi lebih Kenapa mesti dipindahin, Van? Ini dipindahin Jadi ini proses pemindahan ikan-ikan ke Super Megateng Jadi harus satu-satu kan Kemana-kemana itu sama Om Yoris Om Yoris Om Yoris Om Yoris Arwana Alpinonya Nah sekarang Itunya, Pari-nya Sedih banget ibunya Spari ini meninggal Jadi meninggalnya ke desa Melahirkan si baby-baby-nya ini? Iya Bukan ini Adik-adiknya mereka Oh ada berapa waktu itu si bayinya lahirin? Bayinya ada yang pernah Dua belas, ada lima, ada delapan Ini yang angkatan pertama Ini airnya air apa? Air tawar Oh ini ikan Pari air tawar ya? Betul Ini tiga, ini akan dipindahin Dan kenapa yang ini dipindahin? Karena ini ukurannya belum besar sekali Dan di Super Megateng itu kan area Lahan lurusnya itu datarnya sedikit Jadi ini udah-udah cukup ya Jadi ini semuanya akan dipindahin ke Super Megateng Gimana-gimana ikan itu? Ini anak saya Tadi kan mau... Tadi mau elegi tergar kan? Iya Mulutnya dibuka kalo ngomongnya Tadi kan ada elegi tergar kan? Cuma katanya tadi mau dipindahin Cuma ngeliatnya tadi kan Arwana udah top feeder Terus middle feedernya Middle feedernya udah ada tarpon sama... Kaviat Terus bottom feedernya belum ada Sebetulnya ada Botia Tapi dia ngumpet sebotianya Ada 18 ekor Nah, sekarang... Itu yang lagu ya? Botia Botia, botia, botia patok Kan nanti aku juga sempet liat tuh yang di bottomnya Kan banyak yang batu-batu segala macam Itu oke buat sih, Pari Nah, kita liat sebetulnya sih ga biasa Tapi pikirnya di alam juga kan ada seperti itu Asal tidak terlalu terjal dan lain-lain Kita liat aja nanti kita akan masukkan Ini anak-anak yatim ini karena ibunya baru meninggal Bapaknya? Masih ada, sedang mencari istri baru Wah gila, asal laki-laki ga bisa sendiri Liat deh, ini satu ibu, satu bapak Tapi berikutnya beda Ini mirip bapaknya Ini mirip ibunya Mereka galak ga? Engga tuh Tapi hati-hati karena dibelakangnya tuh Nah disitu ada duri tuh tuh Nah duri itu tuh bisa cep Itu ga sampai mematikan Tapi paling agak panas dingin aja Itu ada racunnya beda Kamu mau ngomongnya ga? Bapak aja dulu kan Oh kalau itu apa? Coba 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 Kalau bawahnya baru empuk Dan ini tuh ada jantan ada betina Oh iya loh Nah ketanguan jantan sama betinnya dari mana Rafa? Dibagi bawahnya ada apanya Seinget kakak ya Ini kakak ga tau Jadi kalau jantan tuh ada Kayak kakinya di belakang namanya clasper Itu tuh Salah satu alat kelamin mereka Kalau mau kawin Jadi mereka pakai itu untuk bantu mereka kawin Nah ini dong, ini jantan nih Sebetulnya ada gitu Nah kalau jantan tuh ada double Rafa Jadi ada gitu yang betina Nah kalau jantan tuh ada gitunya Terus ada satunya lagi gitu dikit Ya tadi udah udah Gak keliatan ya Yaudah kita akan segera masukkan Quartet grup ini kan berarti kalau kuartet satu dua tiga empat Misalnya? Engga Tadinya takutnya ada pemikiran yang beda Hah ini anaknya nambah satu Oh makasih lu dianggap anak Gak bisa nyusuin Maksudnya kan udah besar bisa bikin susu sendiri Oh iya bener 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 Kita masih terusin ada di rumah Irfan Kita udah seminggu disini ya One week later Kenapa? Kok bajunya gak pada ganti sih? Kan orang lain Ganti Iya bener Ini kenapa kita bertahan disini juga Karena si Quartet grup ini terutama yang baju putih Yang di sebelah kiri Saya di sebelah kanan bumi ini tuh dia gak mau pulang Ya Aku juga gak mau pulang Ya pasti Padahal tadinya yang bener bener senang sama fauna itu kan Rafa Sekarang manual ikut dong Kamu suka fauna juga? Fauna apa? Fauna itu binatang Kalau flora itu tubuhan Tanaman-tanaman Cuma kalau manual itu lebih senang sama otomotif Tapi sekarang jadi suka binatang juga ya manual ya Binatang apa yang kamu suka? Kura-kura Cuma satu Ya kura-kura sama marmut Tapi hal yang sangat Kita kan datang kesini sekeluarga ya Fan ya Ya bukan sih Kok pada diem aja Oh iya Oke oke Nah kalau ngomong-ngomong soal semen Ah itu udah Emang sih? Hahaha Ngomong-ngomong soal Binatang Ini di keluarganya The Hakim Emang cuma Irfan aja yang senang sama binatang Oh enggak Belum selesai Sudah tau arah pembicaraannya Oke oke siapa baik Jadi emang Akan nikmat sekali kalau hobi kita itu nyambung dengan anggota keluarga kita Coba tolong diulangi Ehm Akan nikmat sekali Memang nikmat Kalau hobi kita itu nyambung dengan anggota keluarga kita Jadi kalau kamu sedemikin cintanya sama ular Kalau ada orang-orang yang gak suka dengan ular Berarti anda salah memilih orang tua Heeey Bukan begitu Ini memang kenyataannya Rafa berpikir ulang lagi deh Apakah anda benar keluar dari rahim Tanya sama bumbeng Tapi anyway Dulu juga gue pas pelihara ular Juga Mama itu gak suka Sampai jerit-jerit Maaf bapak sebutnya Disini apa duduknya gitu Sampai kaget emang ngondek Lanjut Oke baik Jadi emang kalau kenamanya orang tua itu Cenderung kalau berpikir mengenai ular itu sama dengan Makhluk setan Aku gak berpikir begitu pak Berbahaya Berbisa Mematikan Kita ngobrol di pojok yuk Ini urusannya bukan masalah ada saiton atau bukan pak Gila Gila aja aku ngebayangin ya Gak mau Jadi gak itu tapi orang tua gitu Gak bisa Lebih bagus kayak bawa aja gitu Ya enggak dong Bawa aja Bawa aja langsung gini Eh Soalnya Soalnya Keluarga Keluarga kita itu Sama cicak aja takut Melata-melata Gak suka yang lembek-lembek gitu Aku suka yang keras-keras gini lah Yang udah pasti Kura-kura Kura-kura masih oke lah Masih fine kan ya Oke Jadi intinya nah Jadi dulu pas ketemu sama Dela Dela juga Salah satu yang membuat gue tertarkamannya adalah Karena ternyata dia juga suka binatang Nah akhirnya Dari bayi Tertentu atau enggak? Minimal dia suka Melihat binatang sehat Jadi kalau Dela itu tidak melihara Tapi kalau ketika gue peliharaan gue sakit Atau gak diurus Atau sampai mati Dia marah Tapi kalau Ya itu Bener kan Tuh kalau itu sama dengan mama Kalau pelihara Binatang tapi gak dirawat Ya Kita marah Nah tapi kalau sekarang Kalau sampai beranak binat Didukung gitu Nah sampai anak-anak aku tuh Dulu kakak Aisyah Pas lagi bayi Belajar ngerangkak aja Apa sih Balapan sama kura-kura Jadi dari kecil Mereka tuh sudah diperkenalkan dengan binatang Oh Tuh Manuel Gitu Jadi kalau Anak-anak lain itu Ketempat kebun binatang itu Dalam setahun cuma berapa kali Nah anak-anak aku tuh Setiap hari Ketemudan binatang Berarti kan otomatis Bisa dibilang bahwa Irfan sama Sekeluarga Semuanya Senang dengan binatang Suka banget Nah sebelum nikah Binatang apa yang bener-bener Jadi Kecintaannya Irfan Dulu Kan kalau kita Rata-rata kita semua ini suka sama Anjing Suka sama dogi Kecuali sama Manol gak suka ya Aku juga gak suka Aku gak suka Soalnya kan aku gak sukanya karena They are disgusting online Hey It's okay Masing-masing orang punya pendapat Iya aku cuma Hey Ini kan aku belum selesai Iya betul-betul Karena aku gak suara portnya Atau suara Suara Apa aja Hargai pendapat orang Seperti dia menghargai pendapat anda Irfan beneran gak suka Takut Satu-satunya binatang yang gue takutin adalah anjing Jalu Jalu Sini Nih gue ngefans banget nih sama Jalu Jalu Yang pernah gak sengaja nginjek hamster dia sendiri Jalu Gitu Jadi sampe si Jalu itu Jalu sampe punya ular Ularnya dibawa ke sekolah Terus yang cewek-cewek Terus dia gini Bangga gitu Terus udah gitu digigit Ularnya Kan gak sukanya tuh gitu tuh Ada proses begituannya sih Karena cinta terus udah gini Digit ular Digit ular gitu Enggak-enggak itu pas Pas mau ke Wii UFest Kan waktu itu masih ada biawa kan Terus kakak digigit Biawa di tangan Bekas kan Ularnya Pas kakak digigit tes Kok kamu gak bilang? Karena nanti mama jadi parno banget Memang Dapat biawa dimana? Yang di depan rumah Gua gak tau Tapi gua gak tau kalo digigit pak Ya digigitnya Yang kalo kamu bilang mama bawa ke dokter dulu Kenapa ini bawa ke dokter? Gak tau ada racunnya Gak ada Ini hidup Bapak Bapak dulu kesini Ntar kakak udah saya ngomong Terus 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 ada bekasnya Kan ada bekasnya masih Masih merah kan Terus kakak Lihat ini digigit Bangga kan Bangga kan Pak Untungnya gak tetanus Kalo dia keracunan itu biawa gimana? Nih papa ceritain nih Ntar dulu pak Ini masalah dulu Tunggu sebentar Ini papa mau cerita Bibi Papa mau cerita Bibi Gak sebentar dulu Gak bapak ntar dulu Kenapa waktu digigit biawa kamu gak ngomong? Karena mamanya rumpi Reset Emang gue Leno? Emang Pas-pas hari-hari hanya kamu ngambian cuan Abis itu mam bilang Aduh kipas Biawaknya dari mana? Maaf ya pak ini pertanyaan masih panjang nih Si biawak itu ada dirumah siapa yang bawa? Ada biawak dirumah pas kemana sih? Masa gak tau Gak aku lupa yang mana Eh mamitar bawah Oh yang ditangkep sama Skuriti Iya Itu yang ngigit Tapi dia bangga Soalnya masih baik Kakak ngangkat-ngangkat gitu isen Konya grog Konya grog gitu Cuman gak apa-apa kakak Oh digigit doang Terus kakak pake binatang Jadi buat pecinta binatang itu Kalo digigit tuh Oke Gitu 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 Ya udah pokoknya makin gak ada ada yang katil gini Sorry banget Kamu ulang tuan kapan sih? September September ceria Sembilan September Gue kirim sekarung Gue taburin disini Gue taburin pelet buat ikan lo Eh jangan gitu dong sama Om Infam Kan dia biasanya berasal Yes of course Sebelum mereka lahir Lu gak temenan sama gue Minggir lo Yang gue Thank you bro Oke fine Lihat kaya termalem gak ada makanan Udah kenyang sini ya Ya kan Besok Oke lanjut Jadi Oh Serafa nanti mau mau bicara di rumah Jadi intinya kalo menurut Serafa Eh anak udah jujur loh Hargai loh Oke boleh saya terusin bentar ya Ya kan kamu udah jujur ya Abis ini kita pulang kita ngomong di rumah Hargai kejujuran ya Gak ada makan poverture Abis ini Kan gue udah nyuci panci disini Bukan di kali Bukan di kali Bukan di kali Kan berarti kan semuanya udah terbiasa dengan kebiasaan Emang dibikir ini kali Tiba-tiba di nyuci kan Nah makanya lo mau satu tim sama dia Dia enak rasa Nah terus udah gitu Boleh saya terusin ya Terusin ya Lo perhatiin lo yang mamanya lo yang ngomong Mendingan liat batu kayaknya Hei Yang pukul Yang pukul aku Dosa Terus kalo misalnya ada peliharaan yang pernah lo Ya ada di rumah ini gitu Pernah ada yang membahayakan buat keluarga Engga Rafa sama mana ngomong ini kalo mananya boleh ya Kakak gue terusan Mana berani Hehehe Pasti dipotong Hehehe Ya kan Ya kan Lo merah ya Oke Oke Jadi gini Kalo dulu Pas sendiri Si aku Apapun Ayo Tapi ketika sudah ada anak Akhirnya Beberapa binatang Harus disingkirkan dulu Karena Apa aja Takutnya membahayakan anak-anak Contoh Ular Ular itu banyak Kenapa salah satu alasannya Banyak alasannya Kenapa gak pelihara ular lagi Salah satunya adalah Aisyah saat itu masih TK Terlalu berani Aisyah nomor satu Terlalu berani kepada ular Jadi kan Kayak buka ular itu Kayak ini Kayak Rafa tadi cerita digigit Itu bukan Bukan gara-gara si Ininya galak banget Mungkin bisa galak Tapi Penanganannya itu kadang-kadang Dia panik Akhirnya dia gigit Nah kayak ular itu juga buka Ada prosedurnya Supaya ular itu tidak kaget Akhirnya gigit Jadi harus ditutup dulu kepalanya Jadi walaupun Ular gak berbisa Ularnya sudah baik banget Tetap prosedurnya dibuka kandang Kepalnya ditutup pake kertas kek Pake apa gitu Baru ambil Nah Aisyah Kalo udah tamu Aku punya ular Dia buka diambil Kecaplok Enggak Enggak digigit Tapi itu bisa menggigit Airnya disingkirkan Gitu Karena terlalu berani Belum tahu prosedurnya Gitu Jadi apapun binatangnya Apalagi binatang buas Ular itu kan binatang buas Walaupun jinak tetap aja Dia adalah binatang buas Suatu saat bisa instingnya keluar Itu harus prosedurnya Tutup kepala Gitu Apalagi yang berbisa Jadi itu pun harus Dikasih tahu ke anak-anak Gimana cara menghadapi setiap binatang Iya Anak-anak itu harus tahu Mana binatang yang bisa dipegang Mana binatang yang hanya untuk dilihat saja Mana binatang yang bisa dimainin Jadi mereka sudah tahu gitu Soalnya kita pernah lihat Sebegitu Bebasnya Anak-anak itu Bukan bebas dalam arti kata negatif ya Bermain sama si Ular Jadi 10 tahun yang lalu ya Pak Mirsai Waktu Rafa masih 6 tahun Dia udah ngotot banget mainin ke rumah Om Irfan Karena di saat itu kan belum ada Youtube Belum ada segala macem Rafa tuh udah tahu banget bahwa Om Irfan itu Teman mama yang Selalu Bukan selalu Tapi punya Koleksi Dan senang banget Banyak binatang di rumahnya Datang lah kita ke rumah Irfan dulu Pokoknya disitu pun udah ada si Si kakao yang si burung kakak tua itu tuh Masih muda Makau Iya makau lah Tapi panggilnya kan kakao kan Tapi bukan kakak tua Ya tapi dia sebangsanya lah Burung paru bengkok Ya tapi dia temennya kakak tua Pak sih Iya bisa Ya si warna-warni Itu yang dipilok Burungnya dipilok sih Ini kan beda kan Kakak tua itu bagian dari burung paru bengkok Ya tapi dia pasti temenan sama kakak tua Belum tentu Ya pasti lah Jadi 10 tahunnya lalu Rafa udah tau banget nih bahwa Oh iya Banyak banget rupa rupiah binatang yang dipilaharan sama Om Irfan gitu Termasuk Sampai waktu itu di belakang rumah kan ada berapa lantai ya 17 ya kalo ngasih apa 21 17 setengah Saya terjebak kalo mau menyusul Rafa waktu lagi sama Om Irfan di lantai berapa gitu ya Terus tau-tau pas Aku disini mah pas aku nyusul ke belakang Ternyata di lantai 2 itu Satu lorong tuh isi banyak aquarium Kirain aku tuh pasti apakah ada lantak hutan Apa ada apa Ternyata satu lorong itu di aquarium isinya ulur semua Disitulah saat aku merasa setak gak bisa maju gak bisa mundur Gitu nah disaat itu Apa istilahnya Saat itu aku liat si anak-anak Irfan tuh Udah terbiasa banget santai gitu Ada ini dia main dengan tenang gitu Berarti kan sebetulnya Youtube pun sudah mereka Apa ya Sudah terjadi dan sudah biasa Diawasi tapi harus tetep diawasi Ini kan lagi pandemi gini kan ya Terus Apa hiburan yang bisa lo lakuin buat keluarga Eh boys kalo mau tatanya boleh loh Belum ada kesempatan Oh iya ma Gak bisa ya nanya-nanya Gantus banget ya Mama yang nanya dulu Oh iya 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 Nah pandemi kalian dirumah terus Iya Kalian ngapain aja Mau main Tadi saya tanya bapak Mau saya banding Main Main mobil-mobilan Buat ide atau buat video snowboarding Wih keren Terus diposting gak Yang gini cut 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 Posting gitu ya Posting Iya Enggak Enggak post ke social media Kenapa Enggak tau Kamu ada IG gak sih Enggak ada Belum ya dia minta bikin ya Aku pun nyanya tiktok Bagus Tiktok dan nyetup aja Bagus 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 Subscribe ya Dan unsubscribe Hei Jangan follow Oke Kalo kamu Rafa ngapain biasa Sekolah Di rumah Iya di rumah Cuman Kalo misalnya Beneran Ini banget Kakak sih gak ke public place Kalo mau bersosialis sama temen-temen Antara Apa tuh Apa tuh Indi Sepedaan Atau gak kalo misalnya Mau ketemuan banget Langsung dari rumah Langsung ke rumah temen Betul betul Yang aman ya Bosen gak Bosen Bener Jadi kemarin tuh aku tuh nanya ke anak-anak Yang di ujung bapak gak tanya Keliatan udah bosen kok dia Hello darkness my old friend Pengen ngomong nih Jujur Gimana bapak kalo ngomong jujur Jujur Oh Ngilu loh gue ngomong Lagi pak Jujur Oh my iya Pandemi ngapain aja pak Eh Pandemi Sama istri Kok kayaknya kesel banget Bapak kenapa bapak ke gas Ngomongnya biasa aja Hahaha Tapi emang pandemi itu banyak Yang kegiatannya itu lah gitu Lagi itu lah gitu Yalah mau gimana lagi kan takut Nah Gue pernah nanya ke anak-anak gue gitu Gimana bosen gak tuh Si Alisha kan Yang paling itu kan Teketit banget Dia ngomong Bosen ya gini-gini Disitu gue ngomong Harus bersyukur Kita walaupun bosen Alhamdulillah Ruangannya ada banyak Di rumah Orang kaya Maksudnya ada beberapa ruangan lah Bosen di ruang TV Bisa ke ruang keluarga Bisa ke dapur Bisa ke halaman Bisa ke kamar Bisa ke Gimana kok teman-teman kamu Atau orang lain yang Rumahnya cuma sepetak Iya Bener lu lagi lu lagi lu lagi Cuma masuk Itu tuh langsung ruang tamu Sekaligus tempat tidur Sekaligus ruang nonton dan lain-lain Gimana mereka lebih bosen Oh iya 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 Jadi Gimanapun kondisinya Intinya sih Kita harus bersyukur Gimana caranya orang tua itu Membuat anak itu Tidak Bosen Gitu Berarti kuncinya di orang tua Yang bisa punya ide banyak kan Jadi anak gak itu lagi Itu lagi Jadi yang lu lakuin apa buat anak Untungnya disini kan banyak binatang Jadi mereka tuh kayak Melibatkan mereka Iya Mereka kadang-kadang ngasih mata Terus kadang-kadang mereka tuh sepedahan di depan Kebetulan kan rumah kita tuh buntu juga Berapa hektare sih pak ini rumah 17,5 Kita tuh 17,5 mulu ya Beruntung di depan kita tuh jalannya buntu dan Ya tanah-tanah sekitar kan punya saya semua ya Jadi kita tuh bisa main apapun gitu Intinya sih Bisa berkegiatan Tapi tidak sendirian Maksudnya ada Irvan juga kan Karena mereka sama main sama orang tua juga Betul Dan anak gue juga bikin The Hakims Junior itu Youtube channel khusus untuk mereka Salah satunya adalah untuk mereka menambah kreativitas Dan juga mereka jadi membuang waktu bosannya Jadi mereka beneran kadang-kadang ke kantor Eh tolong dong si Jalu tuh Aku mau bikin konten Panggil kameramen Umur berapa Jalu? 6 tahun Dia bikin konten Hai temen-temen Hai gitu Hai temen-temen Dia bisa ngatur editor Dia mau sering Sepatunya tiba-tiba ada Dia ngatur Oh dia udah tau Iya Terus dia kalau ketika tayangan salah Ini maksud aku bukan gini Oh Dan itu menurut gue Yaudah salah satu keberkahan pandemnya adalah Anak-anak Lebih kreatif Gitu Tinggal gimana orang tua bisa ngawasin sama Ngembangin kreatifitasnya Iya betul 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 Jadi ya sebetulnya Ya beruntungnya keluarga Irfan Maksudnya dengan Tanah setengah Jakarta ini kan bisa menjadi tempat Supaya anak jadi nggak bosen ya Iya betul 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 Amin Kalau lihat di Youtube Kok bisa jadiskan dari fauna terus ke Orang dengan gangguan jiwa Iya Kenapa pak? Sebetulnya isi channel saya itu kan macam-macam dari awalnya itu lebih ke activity Tapi ketika aktivitasnya adalah binatang banyak yang suka Tapi tetap saya perlu penyegaran penonton juga perlu penyegaran gitu Gitu Seperti anak-anak anda ini perlu penyegaran Oh Maksudnya apa nih kira-kira Tampaknya membosankan Halo Tau nggak Dia karena lagi senang burung merah Eh aku suka itu tau Aku suka ketemu dengan orang dengan gangguan jiwa Atau biasanya sebutnya orang gila gitu kan Tapi sopannya sekarang itu ODGJ Orang dengan gangguan jiwa Jadi awalnya gimana Cipan Jadi awalnya itu Gue itu kan Ada sebuah yayasan ngajakin gue Semprot disinfektan ke Tempat ODGJ Yayasan ODGJ gitu Di Jakarta Di Jakarta Di Bekasi Di Tambun Gue pakai APD lengkap Itu tuh semprot Senang aja gitu Melakukan aktivitas sosial seperti itu Nah ketika itu Berinteraksi dengan para ODGJ gitu ya Kasian banget gitu Mereka tak Dan sebetulnya mereka tuh kan lebih Lebih Terisolasi Sebetulnya mereka kan Nggak kemana-mana Mereka lebih aman Jadi pas ketika gue disana juga Gue nggak ada rasa takut Melakukan itu Nah pas tayang Pada komen Ayo dong Amar Rian TV Rian TV Rian TV siapa sih Gue cari Rian TV Ternyata Rian TV itu ada channel Khususus untuk ODGJ Terus orang Bandung Gue kenalan Ternyata Yasanya tuh Dia kenalnya di Tasik Aku sampai ke Tasik Bolak-balik Ketemu ODGJ Dan akhirnya Alhamdulillah sih Jadi intinya Gue mau berinteraksi dengan hewan Berinteraksi dengan tubuhan Dengan manusia Itu harus Sama Menganggap mereka adalah makhluk Iya betul Orang manusia Walaupun dalam gangguan jiwa Mereka ada tetap manusia Jadi memanusiakan manusia Pengalaman pertama Tiba-tiba gue ngambil ODGJ dari pinggir jalan Masukin ke mobil gue Barengan Barengan Gak ada petugas yang lain Gak Gue ODGJ Ini Rian Di Bandung menuju ke Tasik Perjalanan kurang lebih 2 jam Bersama dengan ODGJ ODGJ nya Setelah sini Gini Gini Kesini Gede kan banget Pas udah nyampe Kita mandiin Kita gantiin baju Kita kasih makan Dan tiba-tiba bahagia Seneng banget Gitu ngeliat mereka yang Akhirnya bisa terawat Gitu Sampai balik-balik kesana lagi Dan sekarang Mereka kenal Jadi kok Sampai ada yang Ada yang namanya Manda Itu perempuan Ya kalau ODGJ itu Perempuan itu lebih diutamakan Diambil karena Suka banyak Suka banyak Dapat pelecehan Namanya Manda Kalau gue udah lama gak kesana Dia bete Kemana aja sih Lama gak kesini Gitu Di kota itu Dia ditempatkan di sebuah Ya Sam Ada 106 Bukan tempat lain Namanya Padadang 160 ODGJ Tenny kamu mau kesana Sekali-kali ayo Itu It was at this moment That he knew Dari takut Sampai ini kita Ya ya boleh boleh Jadi sebetulnya Hal yang mau disampaikan Itu seru banget ya Sumpat ya Jadi gak cuman sekedar Punya panggung Untuk bisa ada tempat disitu Ya tapi Secara gak sengaja mungkin ya Fanya Ya sampai Ya menemukan Ada kebahagiaan Walaupun orang-orang Seperti biasa lah Namanya juga sosial media Netizennya Ngomong gini Ah buat konten doang lu Gini bikin gitu buat konten Untung gak gue jawab Ada yang jawab lagi Eh buat Air Farma Bikin konten di depan rumah juga bisa Dan binatang Viewers binatang itu lebih tinggi ODGJ itu gak setinggi binatang Tapi ya Kebahagiaannya berbeda gitu Iya Ketika menemukan Gimana caranya Menemukan Kenapa dia bisa seperti ini Terus menemukan keluarganya Ada yang dipertemukan Terus setelahnya komunikasi Senemuan Terus kemarin baru hari Selain Sasa kemarin Ngajak mereka ke pantai 30 ODGJ Pake bis Satu bis bareng gue Ke pantai Apa yang mereka lakukan di satu bis itu Seru banget Ada yang Ada yang Gini-gini Terus sepanjang jalan Ada yang gini-gini Terus gitu Sepanjang jalan Tiba-tiba ada yang muntah Siapa yang ngurus pada saat mereka lakukan Ada pada adang dan lain-lain Tiba-tiba bawa pesing Ada yang pipis di celana Oke Dan lain-lain Dan lain-lain Ketika sampai Tiba-tiba ada yang buka baju Telanjang lari ke pantai Aduh Aduh Mereka itu berenang Senang Senang banget Tapi bisa diatur untuk Ayo saatnya Bisa-bisa Bisa-bisa Dan Itulah Di ISN itu pada adang itu Tidak ngasih obat apapun Tapi ngasih mereka relax Senang Keluar informasi Saya itu orang mana Orang mana Yang baru Irfan Hakim lakukan itu Sebetulnya memang untuk Hal Membahagiaan mereka Dan membahagia lo sendiri Keluarga Da Hakim sendiri Melihat apa yang lo lakuin ini Sebetulnya Seru Mereka Mereka kadang-kadang ketika pulang Mereka nanya Ayah gimana lagi Gimana lagi Anak-anak itu nunggu cerita-cerita dari ODGJ ODGJ itu Seru banget Dan mereka Senang ketika melihat ayah Mereka ketawa-ketawa Senang Menyenangkan ya Nah itu kan masuk ke channel Youtube Lo juga kan ya Van ya Dari channel Youtube yang Irfan punya Sama acara TV Program TV yang lo udah jalanin Mana yang lebih bikin Atau yang lebih menyenangkan buat lo Sama sih Sama menyenangkannya Tapi berbedanya Kalau di Youtube itu Kita bisa menjadi Double Income Bukan Double fungsi Kita sebagai pelakunya Kita juga Sebagai kreatifnya Kita sebagai directornya Kita Kalau di gue Karena gue Jadi kalau disebut Content Creator Yes I am Oke Karena gue A to Z itu Gue beneran Ikut ngatur Sampai editor aja Gue tongkrongin Sampai jam 3 subuh Begadang Jangan begadang Ini gak gini Ini gini 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 Jadi ketika tadi Jadi lu bukan terima beres Terus tinggal Walaupun ada beberapa temen gue Memposisikan sebagai artisnya Youtube Jadi semuanya sudah diaturin Oleh semuanya Dia cuma calling-an Ntar gini 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 Oke Gue tuh beneran Semuanya Dan itu puas Puas banget Itu hasil dari apa yang ada dalam ide lu Betul Oke Koleksi binatang-binatang lu Target lu ke depan tuh apa sih Dengan lu melihara ini semua di rumah gitu Gue pengen Punya mini zoo Tapi gak segampang itu Karena perizinannya juga Sulit sekali Intinya sih gue pengen mengedukasi Bahwa semua orang itu Bahwa pelihara binatang apapun Silahkan Tapi harus penuh dengan tanggung jawab Ulangi Pelihara binatang apapun Silahkan Asal dengan penuh tanggung jawab Lanjut Mau punya ikan-ikan ke Apa gitu Harus Boleh Bisa Gitu Jadi jangan hanya untuk ikutan tren Ikut gaya-gayaan gitu Tapi Gak terawat Intinya itu Memberikan informasi mengenai Binatang-binatang Kayak gitu Semua kebahagiaan sih Jadi om Irfan itu mau punya mini zoo Berarti kita siap-siap aja nanti kesini lagi Nanti di tanah sudut Kan tanah aku luas ya Di tanah sudut itu akan ada Ada dibikin mini zoo Si kuda mana? Nah kuda dua di Bandung Satu di Bogor Rencananya kuda pengen dipindah kesini Satu atau dua Lahangnya belum dapet Nah kuda aku di Bandung itu namanya si Dennis T. Swart Si Swart ini adalah keturunan dari kuda fenomenal di Amerika Namanya sekretariat Kalau kamu browsing Sekretariat itu adalah kuda pacu fenomenal di Amerika Nah ini tuh garis keturunannya dari sana Tapi dia kawin dengan kuda lokal Nah sekarang kemarin dikawinin lagi sama Aduh siapa namanya Oh enggak Si itu akhirnya di itu Di steril Atau di gelding Kalau bahasa kudanya Supaya dia tidak terlalu beringas Karena dia tuh Karena keturunan pacu Kenceng banget Nah sekarang yang hamil itu Putri Minahasa Itu baru lima bulan Maaf Saya Putri Minahasa Kita Minahasa Eh Mana ada Jo Oh iya Itu nama kuda aku Putri Minahasa Oh Minahasa Jangan kita bersaudara Jo Iya Iya bener Iya Iya Putri Minahasa Oke oke Jadi ya Mudah-mudahan nanti Kalaupun kita ketemu sama Om Irfan lagi Apa yang tadi target dari Om Irfan Apa yang punya mini zoo Amin Bisa Terwujud Bisa berenang di Megatank Amin Itu cita-citanya manual banget Untuk bisa lihat Megatank Kita udah gak usah bahas soal Megatank atau super tanknya ini lagi Karena emang udah super dukur Udah banyak dibahas Dan Om Irfan Dan bisa dilihat langsung secara nyata Bisa dilihat langsung Ini gak cuman main-main Tadi kalo yang sempet gua tau sih ini Lu punya ini dari bulan Januari ke Februari kan Apa tuh? Ini si apa? No Ini dari 8 tahun yang lalu Maksudnya Gua baru liatnya di Februari kemarin Oh dijadiin ini Sampai total kayak begini Baru dari Maret ya Ya dari Maret ya Maret Ya karena segitu cintanya sama Sama Ikan 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 jenis ikan Dan kamu suka rumah aku kan Rumah aku kenapa? Karena ada Megatank Terus Sama Kura-kuranya banyak yang lucu Oke Jadi suka Sama ada burung-burung Jadi rumah Om Irfan Keren Dia ngomong keren Apalagi ruangannya ada di underground juga Oke Baiklah Apalagi tadi di kolam Masa Tunel lagi tuh parah banget Ada ikan apa aja kak? Yang predator itu di sebelah Silberawana Terus ada paku Terus ada Apa lagi ada nih? Koi Ada koi Snakehead Terus ada Platinum Guard Terus ada Brune Shark Ada Motoroh Terus ada Sidat Oh iya ada Sidat Ada Peacock Bass Lungfish Lungfish Terus ada Snakehead Ya Ya pokoknya banyak lah Tidak Tentu Kamu suka snakehead pasti mam Ikan gavus Ikan gavus Terus ada ikan Ikan Snake Ikan cepat Ikan bagus Kalo kakak suka reptil Aku suka 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 Pengerat Oh pengerat Udah beda lagi Uler Engga dong Uler Uler Marmut Tuh tadi bapaknya mau ditanya Bapak suka apa? Sukanya kamu Oh iya Kan gue lagi mau binatang Berarti kamu binatang Yang penting gak suka kamu Yang penting gak suka kamu Ya yang penting Aku udah mau yang bug He ES Ke Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekhh Kita bro Jangan penting-tong gue disini paling ganteng Sarannya om Mirvan Kalo misalnya keluarga Nenggo boleh punya Binatang meliharaan Itu gimana? Oke Cari tahu Yang benar Yang benar Oke oke oke, semua binatang atau binatang-binatang tertentu? Hampir semuanya. Apa maksudnya? Kalo misalnya Dugi, mama bukannya ga mau melihara. Cuma misalkan, cuma misalkan. Kan ga ngomongin tentang keluarga anda ya, misalkan ya. Keluarga indi, bukan anda. Iya, iya, iya. Dan binatang yang mama ga sukai cuma urusan reptil. Jadi gini, cari dulu binatang yang disukai oleh orang tua kita. Kita pelihara, kita buktikan, kita memang bisa bertanggung jawab dengan peliharaan tersebut. Nah kemudian baru kita mengajukan untuk binatang yang lain. Kalo misal ga boleh juga, kamu mendingan ngekos, terus kamu pelihara sendiri. Eh jangan dikit deh. Udah. Jangan, don't touch me. Gak-gak gitu. Jangan lu berani-berani bawa anak lu ke rumahnya Irfan Hakim. Lu ga akan bisa dapet tempat, oke? Eh mendingan lu ngekos disini aja. Siapa bilang ga punya anak. Kau magang disini aja bapak. Bener. Nanti kalo udah ada-ada di dunia ga apa. Kuliah aja dulu yang bener. Bapak juga udah mau kuliah, bentar lagi. Eh kuliah mau dimana? Di rumah sendiri. Gua manggil guru di rumah. Dosen. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Marah-marah mulu. Gak marah. Yang penting senang ke rumah Om Irfan. Parah banget. Abis. Senang ke rumah Om Irfan. Jadi kita ga perlu ke tempat lain. Ga perlu bayar ke tempat Zu dan lain sebagainya. Ke rumah Om Irfan. Dikasih makan lagi. Siapa bilang ini ga bayar. Itu ga masalah. Eh ini kan lu banyak banyak ikan. Nanti kalo kita makan siang makanannya bukan ikan dong. Bukan dong. Masa kita senang binatang. Senang ikan. Gak-gak. Gue bukan tipe gitu. Gue cinta hewan tapi gue masih makan daging-dagingan. Karena beberapa hewan juga memang diciptakan untuk kita konsumsi. Oke baik. Ini arwana arwana algino. Kambing, sapi, ikan. Lu ga melihara kambing? Aku ga suka kambing. Ya Om Irfan. Aku juga. Bahasa Inggrisnya kambing, goat. Udah tau. Ya engga. Bahasa Inggrisnya kambing ya goat. Tapi goat itu namanya aneh banget. Seperti kayak goat bau. Betul. Kita kan geng. Nyemplung ke goat gitu ya. Padahal gue tuh dulu sama Irfan deket banget. Semenjak udah ada 2 anak laki2. Dia jadi rese banget. Gue kesal banget. Kalo mama mau kerumoh Om Irfan, kamu ga usah ikut. Nggak kalian datang sendiri. Oke. Aku share log. Aku share log. Langsung aja bisa itu. Grab. Grab. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe di channelnya Indy Bares. Dan juga please unsubscribe. No no. Yang lain. Yang lain. Dan follow. Ya. Cuman Irfan Hakim dan Indy Bares. Kami bisa sama-sama sendiri. Terima kasih ya pemirsa. Susah sebut mini-junya Om Irfan Hakim. Dadah. Sampai ketemu lagi sama The Quartet Group. Dadah. Dadah. Cintai dan sayangi hewan peliharaan anda. Yes. Dan Indy. Dadah. Kita nonton lagi yuk. Kita lihat sini yuk. Semuanya, semuanya. Uuuu. 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 Uuuu.